Berarti kalau misalkan tadi kita balik lagi soal Jokowi ke Golkar, memimpin Golkar itu harus lewat konflik, kelofensinya Mas Lidi gitu ya. Dan ini kan ada sedikit, kalau saya baca di media-media, udah mulai ada riak-riak ketidaksepahaman ya antara di internal Golkar gitu ya. Ada beberapa waktu lalu saya baca juga ada yang bilang Jokowi bahkan sudah menjadi kandor Golkar sejak 1997. Karena posisinya sebagai pengusaha dan sudah menjalankan berbagai hal-hal yang sejalan dengan Golkar. Jadi tidak perlu ada hal-hal yang spesial atau mengubah ADRT dan lain sebagainya, karena sudah bisa dibilang Jokowi itu sebagai kader Golkar. Nah ini kan bisa kita sinyalkan ini salah satu kubu yang mungkin akan mendorong Jokowi untuk bisa naik ke pucuk pimpinan Golkar gitu Mas Lidi. Iya, artinya memang sah-sah saja kan mereka akan berasumsi apapun begitu. Tapi kalau asumsinya bahwa Jokowi sudah Golkar sejak waktu itu, itu kalau Golkar masih di era Soeharto. Golkar baru saya kira tidak begitu. Golkar baru saya kira punya ADRT yang cukup ketat. Dan itu harus diubah kalau misalnya memang mau menginginkan Jokowi masuk. Kenapa kemudian saya yakin sekali, kalau sampai Jokowi bisa mengambil alih partai Golkar, maka jalurnya pasti jalur konflik. Kenapa? Satu, di internal pasti terjadi gejolak. Yang kedua, untuk membiayai proses konflik itu akan sangat mahal sekali. Dan Jokowi pasti akan mengeluarkan semua daya upaya. Kalau betul, dia berhasrat ya. Artinya berhasrat untuk tetap berkuasa melalui partai politik pasca lengser nanti di 2024 ini. Kira-kira begitu. Dan juga Golkar itu satu sisi tadi yang sudah saya katakan bahwa dia tidak punya tradisi memasukkan orang-orang non-kader. Kemudian dia bisa menjadi elit itu tidak ada. Tapi Golkar punya tradisi konflik. Bagaimana dulu Abu Rizal Bakri, Agung Laksono. Itu semua berkonflik termasuk bagaimana Erlangga Harto-Harto dengan Bambang Susat ya pada saat pemilihan di awal begitu. Meskipun kemudian Bambang Susat ya mungkin berhasil melakukan dialog dengan Erlangga Harto-Harto sehingga mundur secara teratur. Nah itulah yang soal. Tapi kalau kemudian Jokowi ini masuk, saya kira ini akan membuka peluang konflik itu tadi. Bisanya bisa. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh Jokowi sepanjang ini? Kan semuanya bisa kan? Meskipun ya itu tadi merusak tatanan yang sebenarnya sudah ada. Kira-kira begitu. Termasuk mengubah ADRT ya. Kalau saya baca juga Abu Rizal Bakri juga sempat bilang ya bisa-bisa aja Jokowi sebagai ketua umum Partai Golkar cuma harus sesuai dengan internal Golkar setakat untuk mengubah ADRT. Apakah ini mungkin dilakukan? Mungkin saja. Karena kan ADRT itu diubah berdasarkan persetujuan pengurus daerah. Artinya ketika terjadi MUNAS misalnya kemudian pengurus daerah ini mendapatkan lobby politik karena tidak mungkin kan mereka tidak dapat lobby-lobby politik untuk meloloskan. Sama sebagaimana lobby-lobby politik terhadap MK lobby-lobby politik terhadap KPU. Itu saja bisa dilakukan sementara KPU-nya independen apalagi ini sebuah organisasi politik yang hanya satu partai. Jadi kalau persoalannya adalah apakah bisa atau tidak Jokowi mengambil Ali Golkar melalui MUNAS gitu maka bisa. Tapi kalau prosesnya itu normal jelas sulit. Tapi kalau misalnya prosesnya dipaksakan dengan jalur konflik yang saya sebutkan termasuk mengubah ADRT dan segala macamnya ya tentu bisa. Jokowi ini sekarang kan sedang berkuasa. Jadi secara politik dia punya kekuatan dan secara struktur dia juga punya kekuatan bahkan atas air langga Tantos sendiri karena air langga adalah bagian dari kabinet sekarang. Setelah dia merelakan kursi cawapres yang seharusnya dimiliki oleh air langga Tantos kepada Gibran itu sudah bentuk bahwa antara Jokowi dengan Golkar memang ya secara de facto dan bejurianya kan berbeda. Meskipun dalam beberapa buyonan kan ya Jokowi itu kader PDB Perjuangan tetapi sebenarnya dia adalah foto umum Golkar itu buyonan yang kemarin sudah berlalu itu bisa saja terjadi kira-kira begitu.